selamat datang di kanibal hp halo teman teman semua sahabat subscriber dimanapun kalian berada pecinta kanibal hp kali ini saya akan memberikan tips dimana problem pada masalah hp samsung ataupun hp yang lainnya apabila dinyalakan hanya keluar tangga petir seperti ini itu tidak bisa dinyalakan jangan panik dulu ataupun jangan pergi ke servis kita coba cas dulu apakah ini ada masalah oke kita cas dan ternyata tidak ada masalah sama sekali ataupun ada penambahan seperti ini ya teman teman atau problemnya seperti ini teman teman hanya gambar petir saja seperti ini ya nah petir itu saja ya saat di cas itu jangan panik karena ini ada solusi kita yang pertama teman teman lakukan adalah saat kita menyalakan kita tekan tombol volume bawah ini volume bawah bukan volume atas ya dengan tombol power jangan salah volume bawah itu volume mengurangi ya dengan tombol power kita coba kita tekan yang lama nanti akan keluar logo samsung kita atau logo hape yang lainnya itu solusinya jadi volume min dengan power kalau kita nyalakan lagi mungkin tidak bisa ini kita coba gambarnya petir tetap ini tidak bisa ya oke kita tekan volume bawah atau min dengan power yang lama ya teman teman mungkin akan terlihat beberapa detik nah itu problemnya teman teman itu problem nah pada solusi ini kita harus pakai dengan charge masukkan charge biarkan samsung ini charge sampai nah itu lalu kita tekan tombol volume dan power jadi saat kita melakukan tidak melakukan pakai charge itu akan terlihat petir 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 nah solusinya kita harus pakai charge ini terus tekan tombol volume bawah dan power oke ya tekan tombol power bawah dan power seperti ini teman teman tutorialnya ini ya volume bawah dan power nah itu akan keluar logo samsung kita solusinya teman teman jangan langsung pakai tombol bawah dan power tapi kita harus pakai pancingan charge oke teman teman paham kan apabila ada yang ditanyakan masalah problem hp silahkan di kolom komentar akan saya berikan solusi masalah hp kalian saya akan niple hp hp akan memberikan solusi kepada kalian semuanya nah sudah jelas teman teman semuanya apabila keadaan hp kita saat dinyalakan tanda petir tekan tombol volume bawah dan power jika masih tanda petir pancing dengan charger lalu biarkan sampai pengisian dengan tombol volume bawah dan power itu akan kembali ke menurut itu ya teman teman terima kasih sudah datang di channel saya salam dari saya kanibal hp mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati